Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Jadon Sancho akhirnya kembali ke tim utama Manchester United Setelah hilang sejak Oktober 2022 Pemain 22 tahun tersebut untuk pertama kalinya Muncul pada sesi latihan United pada awal pekan ini Jadon Sancho tidak sepenuhnya hilang pada musim 2022-2023 Sancho tampil cukup bagus di awal musim Namun performanya menurun dan kehilangan tempat di tim utama Setelah itu kondisinya memburuk Jadon Sancho tidak pernah masuk dalam daftar susunan pemain MU sejak Oktober 2022 Terakhir Sancho menjadi pemain cadangan ketika United menang 1-0 atas West Ham United pada laga pekan ke-14 Premier League Dikutip dari The Athletic Setelah cukup lama hilang dari squad United Jadon Sancho akhirnya kembali Pemain internasional Inggris itu kembali berlatih pada hari Selasa 17 Januari 2023 Waktu setempat Sancho kembali berlatih bersama tim utama di Carrington Kondisinya dilaporkan sudah membaik Bahkan masih dari sumber yang sama Jadon Sancho berharap untuk segera masuk dalam pertandingan beberapa waktu ke depan Kasus Jadon Sancho diakini bukan hanya soal fisik dan teknis Akan tetapi juga mental Manager Eric Ten Hag sempat memberikan keterangan terkait masalah yang tengah dialami anak asuhnya tersebut Orang terkaya Inggris Sir Jim Rocklip Tahu Manchester United lagi dijual Oleh karenanya Rocklip siap membeli klub idolanya tersebut Sejak akhir November kemarin MU resmi dijual oleh pemiliknya keluarga Glazer Keluarga Konglomerat asal Amerika Serikat ini sudah memiliki MU sejak tahun 2005 Ketika itu keluarga Glazer membeli MU seharga 970 juta pound sterling Untuk menguasai 90% sahamnya Kini keluarga Glazer benar-benar akan melepas MU Sebab keluarga Glazer sudah terbang ke timur tengah saat Piala Dunia 2022 lalu Untuk menawarkan MU ke sejumlah klub pengusaha Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Meski demikian belum ada kejelasan soal minat para Sultan tersebut untuk membeli MU Kini muncul lagi satu nama yang sudah mengungkapkan keinginannya mengambil MU dari keluarga Glazer Dia adalah Sir Jim Raklip, pengusaha Inggris yang memiliki pengurusan kimia terbesar keempat di dunia Ineos Raklip sudah pasti ingin membeli MU karena dia adalah fans klub tersebut sejak kecil Namun peluang untuk mengaku sisi MU belum pernah muncul hingga akhirnya kesempatan itu datang Oleh karenanya, Raklip tidak membuang waktu membuka penawaran bagi keluarga Glazer Raklip sejatinya sempat menawar Chelsea 4,25 miliar pound sterling tahun yang lalu Namun ditolak Namun dia juga dikaitkan dengan Liverpool November lalu namun dibantah keras Sir Jim Raklip yang hobi bersepeda, lari dan skiai itu bukan nama baru di dunia sepak bola Eropa Sebab dia juga punya dua klub sepak bola Nice dari Perancis dan Lusanesport dari Swiss Ia juga punya tim balap sepeda yang berkompetisi di tur dunia UCI Ineos Grandi Anders Selain menjadi sponsor untuk tim formulawan Mercedes Negosiasi kontrak baru antara Alejandro Garnaccio dan Manchester United masih belum menemui titik temu Garnaccio ingin bertahan di United Akan tetapi tawaran gaji yang disodorkan belum dipenuhi kebusetan merah Kontrak Alejandro Garnaccio bersama MU berakhir pada Juni 2023 nanti Saat ini proses negosiasi kontrak baru sedang berjalan Lantas apa yang menjadi kendala? Garnaccio punya keinginan bertahan lebih lama di Old Trafford selaras dengan keinginan tersebut United juga ingin sang pemain bertahan Negosiasi kontrak baru sudah dimulai antara agen Garnaccio dan United Kubu Garnaccio meminta kenaikan gaji dalam kontrak baru yang dinegosiasikan Saat ini Garnaccio menerima 5.000 pound sterling per pekan Sejumlah itu sama yang didapat para pemain muda akademi lain seperti Elanga dan Tenen Mengi Nah Garnaccio menuntut lebih banyak dari jumlah tersebut Kubu pemain Argentina ini ingin mendapatkan gaji 50.000 pound sterling per pekan Atau sekitar 931 juta rupiah Namun Kubu United memberikan tawaran di bawahnya Saat ini tawaran United berada nobunial 20.000 pound sterling per pekan Atau 372 juta rupiah Nilai tersebut sama dengan yang diberikan United para pemain muda lain Yaitu Facundo Pellisri Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi mengenai siapa striker Yang akan direkrut Manchester United di musim panas nanti Romano menyebut bahwa setan merah akan fokus mendatangkan Victor Ossiman dari Napoli Menurut laporan Fabrizio Romano Manchester United sudah lama sekali menginginkan jasa Ossiman Setan merah sudah mengikuti perkembangan sang striker semenjak ia membela Lille Setan merah tahu striker tim Nas Negeri yaitu punya bakat yang besar Mereka semakin terkesan melihat perkembangannya di Napoli Jadi setan merah tertarik untuk menggunakan jasanya Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa Manchester United harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan jasa Ossiman Ia menyebut ada banyak klub top Eropa tertarik pada jasa Ossiman Mereka siap melakukan perang tawaran untuk mengamankan jasa sang striker Jadi setan merah harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti Napoli diraporkan hanya mau berpisah dengan sang striker di angka 150 juta euro Club Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih belum menyerah mendatangkan juri yang timber Timber juluk setan merah itu dilaporkan akan mencoba menjajal merekrut sang back di musim panas nanti Laporan The Sun mengklaim bahwa Eric Ten Hag sendiri ingin memboyong timber ke Manchester United Di musim panas nanti United berpotensi kehilangan sejumlah back tengah mereka Ada Axel Tuanzebe, Phil Jones, dan Harry Maguire Yang dilaporkan bakal cabut dari Old Trafford Itulah mengapa ia butuh tambahan back tengah baru di timnya Sang Sam Manager menilai mantan anak asuhnya di Ayak Amsterdam itu cocok dengan kebutuhan timnya Laporan tersebut juga mengklaim bahwa peluang MU untuk mendaratkan timber masih terbuka lebar Sang back memang memperpanjang kontraknya di Ayak Namun ia diketahui masih memudam asa untuk bermain di Premier League Timber juga dilaporkan nyaman bermain di bawah asuhan Eric Ten Hag Alah hasil ia siap berpisah dengan Ayak untuk pindah ke MU di musim depan Legenda Manchester United, Dwight York Mengaku tidak terkejut dengan apiknya performa Marcus Rashford belakangan ini Striker legendari Setan Merah itu menyebut bahwa Marcus Rashford sudah menunjukkan talenta yang luar biasa sejak masih muda Dwight York menyebut bahwa ia sudah mengamati Marcus Rashford sejak ia masih kecil Sang legenda menyebut bahwa Marcus Rashford menunjukkan talenta yang istimewa sejak masih berusia muda York sendiri mengaku tidak terkejut melihat kecemerlangan Marcus Rashford Ia menyebut sang penyerang kali ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad Setan Merah Kelebrak saksa Liga Spanyol Real Madrid Dilaporkan tengah memantau situasi Alejandro Garnaccio di Manchester United Garnaccio di musim ini berhasil menembus skuad utama Setan Merah Dan menjadi salah satu pilihan bagi Eric Ten Hag di lini serang Pria berusia 18 tahun itu pun mampu tampil api ketika dipercaya bermain sebagai starter ataupun pengganti Teranyar Garnaccio menyumbang satu asis saat Manchester United mengalahkan Manchester City dalam laga derby Manchester Pada Sabtu 14 Januari 2023 Hingga memasuki pertengahan musim saat ini Garnaccio mencatatkan 2 gol dan 2 asis dari 14 pertandingan yang telah dijalani di semua ajang Dengan performanya itu Manchester United pun berminat memperpanjang kontrak Garnaccio Pemain yang memiliki darah Spanyol dan Argentina itu saat ini masih terikat kontrak di Old Trafford Hingga Juni 2024 Dengan gaji hanya 7.000 pound sterling per pekan Dilansir dari The Independent Manchester United sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak dengan gaji 20.000 pound sterling per pekan untuk Garnaccio Pembicaraan telah berlangsung positif antara perwakilan United dan Garnaccio Tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai dan persyaratan baru untuk pemain muda itu juga belum ditanda tangani Melihat hal tersebut Real Madrid yang kepincut dengan aksi sang pemain sedang mengapati situasi Garnaccio di Manchester United Los Blancos tak sendiri Juventus juga disebut tertarik untuk mengontrak Garnaccio Meski saat ini belum mengajukan tawaran untuk mendapatkan Garnaccio Tawaran Madrid diakini bakal hadir jika situasinya memungkinkan El Real yang ingin memanjakan squad menilai Garnaccio adalah pemain yang pas untuk lini serang Dengan minat dari Spanyol dan Italia ini Man United harus sigap untuk memberi kontrak baru pada Garnaccio Jika tidak mereka bisa saja kehilangan salah satu pemain muda terbaik yang merupakan asli jebolan Akademi Klub Terima kasih telah menonton!